oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya dan pertama-tama yang saya ingin ucapkan adalah rasa terima kasih untuk rekan saya yang lebih senior yaitu bapak ferlin yang sudah mengizinkan saya untuk sut kebunya jadi ini dari salah satu kebun bapak ferlin yang bertanamkan dengan variatas serijaya simikron 1 dan disini saya akan bahas mengenai performa dari DSP Sriwijaya Simikron 1 barangkali ada yang niat tanam ataupun ingin tahu bagaimana spesifikasi mengenai dari performa bibit sawit variatas serijaya simikron 1 atau SK1 jadi di salah-salah obrolan saya nanti saya juga akan tunjukkan perbedaan antara SK1 dan SK5 dan sembari kita ngobrol sembari kita jalan ya nanti dikiranya kalau saya berdiam diri di tempat hanya memilih pokok yang lebat buahnya saja ya jadi saya akan perlihatkan dari performa SK1 sekalian saya tunjukkan dari spesifikasi dari variatas SK1 ini ya jadi untuk pendapatan tonase per tahun dari SK1 ini lebih jauh lebih unggul dari SK5 ya yang hanya 34,3 ton untuk SK5 nya dan untuk SK1 ini lebih baik lagi ya daripada performa dari SK5 yaitu pendapatan tonasenya per tahun per hektarnya 38,35,8 ton ya untuk pendapatan tonase per tahunnya dan di perkebunan dari SK1 ini dominan banyak buahnya yang berwarna hijau oran ya atau saat mentah berwarna hijau kemudian saat matangnya berwarna oran jadi lebih banyak dari warna hijau nya jadi seperti ini ya untuk performa variatas dari SK1 ini jadi untuk rekan-rekan yang minat tanam dari SK1 ini saya lanjut ya membahas mengenai spesifikasi mengenai dari SK1 ini jadi untuk SK1 ini dari tonasenya lebih unggul daripada SK5 untuk SK5 ini hanya 34,3 ton per tahunnya per hektar sedangkan untuk SK1 ini lebih tinggi lagi ya untuk tonasenya yaitu 35,8 ton ya angka yang sangat tinggi sekali jadi untuk pertumbuhan meninggi pun dari SK1 jauh lebih baik ya daripada SK5 untuk pertumbuhan meninggi dari pokok sawitnya dari SK1 ini hanya 42 cm per tahunnya dan untuk SK5 nya cukup pesat ya untuk perkembangan meningginya yaitu 57,1 cm itu untuk pertumbuhan meningginya dari SK5 jadi rekan-rekan untuk tanam sawit dari SK1 ini bisa gunakan jarak tanam ideal 8x8 atau 8x9 atau bahkan 9x9 ya untuk jarak ideal dari SK1 ini termasuk golongan pelepah panjang untuk SK1 nya ini jadi jangan kaget kalau nanti tanam SK1 dari performa buahnya lebih banyak yang berwarna hijau oran ya ketimbang yang berwarna hitam ya jadi seperti ini jadi dominan berwarna hijau oran seperti ini dan untuk performa yang hitam seperti ini ya ini seperti ini jadi saya bisa saja tunjukkan yang lebih banyak lagi cuman cukup menggambarkan ya dari video ini bahwa dari variates SK1 ini lebih unggul ketimbang dari SK5 SK5 ini adalah persilangan antara SK1 dan SJ1 jadilah SK5 nya dan sedikit tambahan ya kalau rekan-rekan ingin tanam kacang-kacangan seperti ini untuk membantu aman dari gulma ya jadi bisa tanam kacang-kacangan seperti ini untuk mengendalikan gulma di perkebunan sangat baik sekali membuat udara lebih lembab performa sebenarnya dari SK1 nya dari buahnya pun sudah terlihat sangat besar sekali apalagi silakan ditanyakan ya di kolom komentar jika memang kurang jelas ya disini saya membuat video ini untuk rekan-rekan yang ada niatan untuk tanam jenis Sriwijaya masih bingung jadi banyak sekali ya pilihan opsinya dari mulai SJ1 sampai SJ6 kemudian dari SK1 dan SK5 ya jadi rekan-rekan bisa pilih dan jadi untuk performa dari SK1 ini kalau kita sandingkan dengan performa dari variates CU Supreme kemudian besar tidak akan kalah saing ya untuk performanya sama jenis bibit unggul variates unggul jadi walaupun domian warna hijau tetap ada ya yang untuk warna hitamnya seperti ini dari SK1 ini tapi di lapangan biasanya rekan-rekan ini lebih suka tanam dari SK1 dan SJ5 ya karena tergolong bibitnya juga bagus harganya terjangkau terjangkau ketimbang dari SK1nya ini untuk harga SK1 ini cukup tinggi ya dibandingkan dengan varietas SK5 dan SJ5 jadi perkembangan ini kebetulan milik rekan saya yang lebih senior dari Bapak Ferlin jadi dia juga selain tanam dari Sri Jaya dia juga tanam dari PPKS buahnya sangat lebat sekali ini baru selesai dari musim kemarau ya dan tiba di musim penghujan tentunya untuk performanya jika di musim yang tepat atau musim penghujan tiba kemungkinan besar untuk performa dari varietas SK1 ini lebih hebat lagi ya jadi buahnya bisa semakin lebat lagi ini terlepas dari musim kemarau dan baru memulai masuk ke musim penghujan ya ini sisa-sisa dari performa dari musim kemarau performanya masih cukup terjaga jadi baik cukup sampai disini video yang bisa saya berikan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan ya untuk rekan-rekan tentunya yang ada niatan untuk tanam sawit yang masih ragu yang masih ngambang semoga setelah melihat tayangan ini menjadi pengetahuan dan lebih percaya diri lagi ya untuk menentukan bibit yang akan ditanam jadi bisa SK1, bisa SK5, bisa SJ5 dan banyak lagi ya dari Sri Jaya ini jadi seperti ini performa dan fisik dari SK1 oke cukup sampai disini video yang bisa saya berikan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya dalam perkataan saya ada kata-kata yang kurang pas ada kata-kata yang kurang benar mohon diluruskan untuk pengetahuan banyak rekan kita ya oke saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati